Api menghanguskan rumah warga Buludori, Kota Sublusalam. Untuk informasi lebih lengkapnya, Syedara Lon, kita sudah terhubung dengan rekan wartawan kita di Sublusalam. Ada Khalidin yang akan melaporkannya. Setelah kemamparan Anda, Khalidin. Baik, Syedara Lon. Bencana kebakaran kembali melanda Kota Sublusalam yang menghanguskan tujuh rumah penduduk di desa Buludori, kejamatan Simpangkiri, Kota Sublusalam. Selasa 23 Agustus 2022 sekitar pukul 16.25 WIB kemarin. Akibat musibah ini, sebanyak 25 jiwa penduduk di desa Buludori, kejamatan Simpangkiri, Kota Sublusalam, kehilangan tempat tinggal. Ada pun tujuh rumah yang terbakar tersebut, masing-masing milik Budi. Budi memiliki dua unit rumah yang dihuni enam jiwa keluarganya. Kemudian ada Hajiwar Sambo yang dihuni oleh lapan jiwa, Abdul Barat dua jiwa, Rabusin empat jiwa, Kemala satu jiwa, dan Muryadin empat jiwa. Kebakaran ini sendiri terjadi selepas sholat asar dan ketika masyarakat sedang istirahat dan sebagian sedang berada di dua rumah. Nah, sampai saat ini belum diketahui asal mula penyebab kebakaran tersebut, namun berat dugaan kebakaran diakibatkan arus pendek. Empat unit armada pemadam kebakaran dikerahkan untuk membantu proses pemadaman api yang terus berkorbar. Sekitar 35 menit, kemudian api berhasil dijinakkan. Begitu sih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.